Shalom Yang jahat buat kita Dan memahami, menyadari, mempercaya hal ini Akan sangat menolong kita Untuk berjalan dalam tuntunan senantiasa Sehingga kita bisa tidak hanya mengatakan Atau menyanyikan lagu yang terkenal Tapi juga mengalaminya Bahwa God is good all the time All the time God is good Nah untuk itu kita perlu belajar firmannya senantiasa Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktu ku bimbang dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Asal kau di dekatku Besertaku Selamanya Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktu ku bimbang dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku 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 Selamanya Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku 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 Di Yohanes 1 Ayat 1 dikatakan Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah Ayat 2 Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun Yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Lalu ayat 14 dari Yohanes 1 Firman itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Pada waktu kita melihat Atau kita sekarang bisa membacanya Di kitab Injil Matius Markus Lukas Yohanes Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit Bagaimana dia mengajar Bagaimana dia membangkitkan orang mati Menghentikan angin ribut Dan banyak hal lain yang dia kerjakan Itu menunjukkan demonstrasi Dari kuasa Firman Itu menunjukkan Firman yang hidup Living Word Yesus adalah Firman yang hidup Dan kalau kita membaca Atau melihat apapun yang dia lakukan Itu adalah Firman Artinya itu sesuai dengan kehendak Allah Bapak Oleh sebab itu ketika kita melihat Dia menyembuhkan orang sakit Dia menyembuhkan orang Orang-orang sakit Banyak orang sakit Semua orang yang datang kepada dia Tidak pernah dia tolak Kita bisa melihat bahwa Tuhan memang mau kita sehat Mau kita sembuh Selanjutnya Sekarang kita hidup di zaman Dimana Alkitab ini sudah lengkap 66 kitab Dan kita bisa baca kapan saja Tidak saja dalam bentuk cetakan Tapi sudah dalam bentuk software Di gadget Dimana kita bisa membukanya Bahkan mendengarnya Ketika dibacakan Dimana saja Nah oleh sebab itu Ya saya bisa berkata Kita hidup di zaman yang Sangat luar biasa Kita beruntung Kita bisa baca Firman Tuhan Kapan saja dan dimana saja Tapi seberapa jauh Firman yang kita baca Itu bermanfaat bagi kita Itu tergantung bagaimana kita Menangkap Firman tersebut Di Matthew 13 Mulai ayat 20 Sampai dengan Sebenarnya dari ayat sebelumnya ya Sampai ayat-ayat berikutnya Kita akan melihat Bagaimana Tuhan Yesus itu Menceritakan tentang Seorang penabur Ya Dia katakan Seorang penabur menaburkan benih Dan ini konteksnya Bicaranya Pada waktu masa itu Ketika seorang Petani menabur benih Maka yang dilakukan Dia menyebar ya Dia menyebarkannya Melemparkannya Maka sebagian benih itu Bisa saja jatuh di pinggir jalan Jadi tidak sempat tumbuh Dimakan oleh burung Sebagian lagi bisa jatuh Di tanah yang berbatu-batu Dan bisa tumbuh Tapi karena tanahnya keras Tidak berakar Datang panas Terik dan dia layu Dan dia mati Bisa juga Jatuh di tengah Semak duri Jadi waktu Benih tersebut tumbuh Maka semak duri Juga menghimpitnya Sampai akhirnya mati Lalu murid-murid Datang kepada Yesus Tolong jelaskan Apa arti Perumpaman itu Dan kemudian Tuhan Yesus menjelaskan Saya bacakan dari Ayat 20 Matius 13 Benih yang ditaburkan di tanah Yang berbatu-batu Ialah orang yang mendengar Firman itu Dan segera menerimanya Dengan gembira Tetapi ia tidak berakar Dan tahan sebentar saja Apabila datang penindasan Atau penganiayaan Karena firman itu Orang itu pun Segera murtad Yang ditaburkan di tengah Semak duri Ialah orang yang mendengar Firman itu Lalu kekhawatiran dunia Kekhawatiran dunia ini Dan tipu daya kekayaan Menghimpit firman itu Sehingga tidak berbuah Lalu ayat 23 Yang ditaburkan di tanah Yang baik Ialah orang yang mendengar Firman Mendengar firman itu Dan mengerti Dan karena itu Ia berbuah Ada yang 100 kali lipat Ada yang 60 kali lipat Ada yang 30 kali lipat Tuhan Yesus mengatakan Bahwa benih Yang ditaburkan itu Adalah firman Nah bahasa aslinya Firman itu logos ya Di sini Firman yang tertulis Jadi ketika Benih firman itu ditaburkan Itu dengan kata lain Bisa kita alami Seperti ketika Ketika kita sedang membaca Alkitab Membaca firman Tuhan Atau ketika kita sedang Hadir di satu kebaktian Di gereja misalnya Kita mendengar firman Diberitakan Atau kita sedang melihat Siaran di Di medsos Di youtube misalnya Sehingga Kita bisa melihat Apa yang disampaikan Oleh seorang hamba Tuhan Mungkin tentang firman Tuhan Khusus yang dibagikan Nah waktu kita Mendengar Hal tersebut Bisa terjadi Empat kondisi Seperti yang Sudah saya bacakan Tadi Bisa saja Kita Tidak dengar Kita Langsung Tidak sempat Masuk ke dalam Pikiran kita Ada Benih yang di pinggir jalan Bukan yang di Bukan yang di Berbatu-batu Tapi di pinggir jalan Jadi Masuk Telinga kiri Mungkin keluar Telinga kanan Kalau kita baca ini Kita kadang-kadang Berpikir Ini Firman Firman yang mana ya Tapi kalau kita Mau baca Perhatikan dengan Sungguh-sungguh Kita akan melihat Bahwa Yang disebut Benih firman Ini adalah Berbagai macam Benih firman Artinya begini Ketika orang Percaya kepada Tuhan Yesus Itu diperlukan Iman ya Untuk percaya Karena secara logika Bagaimana kita Kita bisa Bisa menerima Bisa tahu Bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati Di kayu salib Itu kan catatan sejarah Tapi ketika kita Mendengar firman Diberitakan Dan dikatakan Bahwa semua orang Yang menerima Yesus Diberi kuasa Menjadi anak-anak Allah Lalu kita memutuskan Untuk percaya Itu sebenarnya Dilakukan karena Iman ya Karena kan otak kita Bagaimana kita bisa tahu Sesuatu yang terjadi 2000 tahun yang lalu Tapi kita memutuskan Untuk percaya Pada waktu kita Memutuskan untuk percaya Maka roh kita Menjadi ciptaan baru Kita berubah Di luarnya sama Kalau kulitnya Awalnya kulitnya putih Atau hitam Tetap sama Rambutnya keriting Atau lurus Tetap sama Tidak berubah Kecuali dirubah belakangan Yang berubah adalah Rohnya Rohnya menjadi ciptaan baru Kemudian Setelah kita menjadi Ciptaan baru Kita senang baca Alkitab Senang dengar firman Tuhan Senang kebaktian Senang memuji Menyembah Tuhan Kita mulai Merindu untuk melayani Maka Ada banyak firman Yang kita dengar Ada banyak janji Tuhan Yang kita dengar Dan proses yang sama Berlaku kembali Ketika firman diberitakan Ketika janji Tuhan diberitakan Sebagian orang mungkin Mendengarnya Masuk telinga kiri Keluar telinga kanan Atau sebaliknya Sebagian mendengarnya Seperti benih yang jatuh Di tanah yang berbatu-batu Semangat Ya Menerimanya dengan gembira Tapi tidak berakar Dan tahan sebentar saja Ya Langsung hilang Apabila datang penindasan Atau penganyian Karena firman itu Orang itu Langsung murtad Artinya sudah Sudah gak percaya lagi Atau Antusiasmenya sudah hilang Ketika Datang tekanan Atau ketika jatuh Kita dengar firman itu Seperti benih yang jatuh Di tengah semak duri Sementara benih itu tumbuh Kekhawatiran Dan segala macam hal Menghimpit firman itu Sehingga gak berbuah Di sisi lain Ada yang Waktu kita dengarkan Dengan serius Kita membuka Hati kita Kita Mungkin kita mencatat juga Tapi kita renungkan Lalu roh kudus Mengajarkan buat kita Maka Benih firman itu Tumbuh dan berbuah Janji Tuhan itu Di Alkitab Banyak ya Tapi Kalau kita ringkaskan Secara umum Di perjanjian baru Khususnya Ketika Tuhan Yesus Mati di kayu salib Maka Dia yang tidak Mengenal dosa Telah dibuatnya Menjadi dosa Supaya kita Dibenarkan Itu hal pertama Yang Tuhan Sediakan buat kita Pada waktu Kita terima Tuhan Yesus Kita menjadi Ciptaan baru Tapi tidak hanya itu Yang kemudian Dia kerjakan juga Adalah Kesembuhan Salah satunya Sebab Alkitab Berkata oleh Bilur-bilurnya Kamu sudah Sembuh Bukan akan Sembuh Tapi sudah Sembuh Dan Ketika Firman Kesembuhan itu Diberitakan Maka Kondisinya Juga sama Sebagian orang Mendengar itu Mungkin Masuk Telinga kiri Keluar Telinga kanan Mungkin Karena dia Merasa Dia tidak butuh Untuk disembuhkan Karena dia Dia sehat Bisa saja Begitu Atau karena Dia sedang sibuk Mikirkan hal yang lain Sehingga Firman Janji Tuhan Mengenai kesembuhan itu Tidak sempat bertumbuh Tapi ada juga Orang yang mendengar itu Seperti Beni Firman Yang jatuh Di tanah berbatu-batu Ketika dikatakan Jehova Rafa Tuhan yang menyembuhkan Haleluya Amin Terima dengan gembira Tapi Tidak berakar Pada waktu kita Mendengar Firman Misalnya Tentang janji Tuhan Mengenai kesembuhan Kita perlu Merenungkannya kembali Ya Baca lagi Camkan itu Kalau enggak Kita tidak berakar Dan tahan sebentar saja Kemudian dikatakan Di ayat 21 ini Apabila datang Penindasan Atau Penganiayaan Karena Firman itu Jadi artinya Pada waktu Firman diberitakan Misalnya Firman tentang Kesembuhan Pada waktu Diberitakan Maka kemudian Akan datang Penindasan Atau Penganiayaan Karena Firman itu Bentuknya bagaimana Oh Bisa saja Macem-macem Salah satunya Misalnya begini Oh Sekarang Tuhan Pakai dokter Tuhan pakai obat Pakai rumah sakit Jadi Itu Janji kesembuhan itu dulu Zaman dulu kan Teknologi kedokteran Enggak seperti sekarang Kalau sekarang kan canggih Nah itu salah satu bentuk Penindasan Atau Penganiayaan Yang muncul Karena Firman Tentang Kesembuhan itu Diberitakan Jadi Penindasan Atau Aniaya itu Datang Karena Firman itu Diberitakan Bentuknya bisa Macem-macem ya Ada lagi yang Mengajarkan Oh Tuhan Mengirimkan penyakit Itu untuk Mengajar kita Supaya kita Rendah hati Kayak Paulus itu Paulus bilang kan Duri dalam daging Itu penyakit itu Padahal Kalau kita baca Pelajari Dengan sungguh-sungguh Maka yang disebut Duri dalam daging Oleh Paulus itu Tidak bicara Tentang penyakit Sama sekali Kalau kita Melayani Tuhan Memang ada Aniaya Tapi Tidak ada Penyakit Bukan penyakit Itu Aniaya Atau Aniaya itu Bukan penyakit Tapi sesuatu yang lain Nah Waktu Janji tentang Firman tentang Kesembuhan Diberitakan Langsung ada Serangan Pasti Mana buktinya Itu banyak Kok Hambat Tuhan Lagi pendeta Lagi sungguh-sungguh Itu meninggal Karena sakit Berarti Firman Janji kesembuhan Itu gak berlaku Ya Itu bentuk Penindasan Atau bentuk Penganiayaan Karena Firman itu Dan kalau kita Tidak Berakar Kuat Maka Apa yang kita dengar Yang awalnya kita percaya Kita lupakan Atau bentuk lain Waktu Ditabur Seperti Benih yang ditaburkan Di tengah Semakduri Jadi waktu kita dengar Firman itu Firman misalnya Janji kesembuhan Tapi di sisi lain Kita nonton Youtube Kita lihat Pandemi yang makin Berkembang Kita lihat Sikl Apa Gelombang kedua Yang di India Yang terjadi Kemudian kita lihat Virusnya Kata sudah Bermutasi Nah itu bentuk Kekuatiran Itu bentuk Tipu daya Yang menghimpit Firman itu Sehingga Akhirnya Gak berbuah Itu sebabnya Kita mesti Milih memang Apa yang kita Lihat Apa yang kita Dengar Karena itu Akan membentuk Hati kita Kalau di satu Sisi kita Mendengar Firman Misalnya Janji mengenai Kesembuhan Di sisi lain Kita mendengar Berita-berita Yang negatif Maka Berita-berita Negatif itu Akan menghimpit Firman Janji Tuhan Tentang kesembuhan Yang kita dengar Itu Akhirnya Gak berbuah Tapi bisa juga Waktu kita dengar Firman tersebut Kita camkam Kita renungkan Kita baca lagi Kita akui Dan kita Akhirnya Punya iman Bahwa memang Tuhan Mau Saya sehat Tuhan Mau Anak-anaknya Itu Tidak hidup Dalam penyakit Tapi sembuh Dan Kemudian Sehat Lalu Akhirnya Apa yang Tuhan janjikan Itu terjadi Contoh lain Misalnya begini Kalau berita Keselamatan Yesus satu-satu Yang jalan keselamatan Itu Boleh dibilang Diterima Oleh semua Kalangan Dari Kristen Tapi kalau Kemudian Setelah itu Ada yang memberitakan Mengenai Kesembuhan Ilahi Tidak semua orang Percaya itu Walaupun Sama-sama Kristen Walaupun Sama-sama Lahir baru Walaupun Sama-sama Membaca Alkitab Yang sama Dan seringkali Penghalangnya Adalah Doktrin Atau Teologi Yang mereka Terima Sebelumnya Yang mengatakan Bahwa Tuhan Itu mengirimkan Penyakit Untuk mengajar Contohnya Ayub Misalnya Tidak cukup Waktu untuk Menggali Mengenai Ayub Tapi Tidak Pernah Tuhan Mengirim Penyakit Untuk Mengajar Umatnya Atau Mengajar Anak-anaknya Yang terjadi Adalah Umat Tuhan Di perjanjian lama Juga seperti itu Berkali-kali Melanggar firman Tuhan Sehingga Membuka celah Lalu Iblis Menyerang Dan ketika Iblis Menyerang Mereka Berseru Kepada Tuhan Dan Tuhan Mengasihi Tuhan Menolong Mereka Sehingga Mereka Bisa Diselamatkan Mereka Bisa Belajar Dari Pengalaman Ketika Diserang Oleh Iblis Tapi Kan Tidak Perlu Kita Diserang Dulu Baru Kita Belajar Kalau Kita Punya Hati Yang Penurut Kita Tidak Perlu Mengalami Hal-hal Yang Orang-orang Lain Alami Yang Tidak Enak Jadi Sebagian Hanya Sebagian Yang Percaya Berita Kesembuhan Kalau Kita Mau Mengalami Janji Tuhan Mengenai Kesembuhan Misalnya Kita Mesti Betul Kuat Bertumbuh Kita Pegang Firman Tuhan Bahwa Tuhan Adalah Tuhan Yang Menyembuhkan Tuhan Yang Mau Kita Sehat Kemudian Ada Juga Mungkin Berita Mengenai Kemakmuran Atau Prosperity Tidak Semua Orang Kristen Atau Tidak Semua Gereja Menerima Pemberitaan Kabar Baik Tentang Hidup Dalam Berkat Tuhan Yang Sering Dikatakan Sebagai Kemakmuran Lalu Kadang-kadang Timbul Istilah Injil Kemakmuran Atau Teologi Kemakmuran Padahal Itu Ada Dalam Janji Tuhan Cuma Memang Ada Hamba Tuhan Yang Tuhan Pakai Secara Spesifik Mengajarkan Mengenai Kemakmuran Dan Pemberitaan Firman Tuhan Yang mereka Lakukan Boleh Dibilang Hampir Selalu Tentang Kemakmuran Karena Tuhan Panggil Dia memang Untuk Di sana Sama Seperti Tuhan Panggil Billy Graham Untuk Menjadi Penginjil Maka Pesannya Hanya Satu Yaitu Terimalah Yesus Maka Engkau Akan Diselamatkan Hanya Yesus Satu-satunya Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Yang Lain Nah Itu Panggilan Tuhan Berikan Kepada Orang Seperti Billy Graham Tapi Ada Juga Yang Tuhan Panggil Sebagai Hamba Tuhan Untuk Memberitakan Kemakmuran Jadi Kalau Dia Korba Itu Dia Cerita Mengenai Keuangan Dia Tunjukkan Bagaimana Tuhan Mau Kita Diberkati Dan Dia Membongkar Semua Pandangan Pandangan Yang Mungkin Tanpa Kita Sadari Lebih Jauh Lagi Sehingga Timbul Kesan Makin Miskin Makin Rohani Ya Kalau Makin Tidak Punya Apa-apa Kelihatan Hidupnya Bergantung Sama Tuhan Berarti Makin Rohani Apakah Demikian Tidak Tidak Seperti Itu Lalu Tuhan Pakai Orang-orang Yang Bicara Khusus Mengenai Kemakmuran Dan Sebagian Tidak Setuju Lalu Akan Menganggapnya Itu Teologi Kemakmuran Ya Prosperity Gospel Atau Injil Kemakmuran Tapi Istilah itu Tidak Ada Di Alkitab Kita Yang Buat Itu Karena Sebagian Orang Tidak Setuju Berita Yang Disampaikan Jadi Waktu Kita Mendengar Berita Tentang Kemakmuran Misalnya Firman Tuhan Tentang Kemakmuran Bahwa Tuhan Memberkati Kita Mungkin Kita Dengarnya Seperti Sedang Ngantuk Ngantuk Jadi Masuk Telinga Kedit Keluar Tidak Kanan Jadi Tidak Hasil Sama Sekali Tapi Bisa Juga Seperti Benih Yang Jatuh Di Tanah Yang Berbatu Batu Ketika Dikatakan Bahwa Tuhan Mau Kita Hidup Dalam Berkat Tuhan Amin Yes Amin Semua Semangat Tapi Setelah Itu Tidak Berakar Lalu Datang Penindasan Datang Penganyian Wah Itu Teologi Kemakmuran Gak Benar Itu Coba Baca Alkitab Yesus Itu Tidak Punya Tempat Untuk Meletakkan Kepalanya Katanya Terus Kita Pikirnya Macem-macem Tuhan Yesus Itu Miskin Gak Punya Apa-apa Tapi Amba-amba Tuhan Tertentu Yang Tuhan Pakai Untuk Mengajarkan Mereka Membuka Banyak Hal Yang Kita Gak Pikirkan Di Antaranya Waktu Yesus Mati Pakaiannya Itu Dari Kain Yang Sangat Mahal Yang Bagus Sehingga Sayang Kalau Dipotong Airnya Dibuat Undi Supaya Yang Menang Undinya Itu Undiannya Dapat Bajunya Yesus Bayangkan Itu Baju Yang Dipakai Yesus Dia Disalipkan Dia Babak Belur Alkitab Berkata Sudah Tidak Berbentuk Manusia Lagi Tapi Bajunya Di Perebutkan Apa Artinya Artinya Bajunya Atau Jubah Itu Jubah Yang Mahal Kalau Disejajarkan Dengan Sekarang Ya Mungkin Itu Jubah Yang Dibeli Di Butik Tertentu Dengan Harga Mungkin Sekian Juta Atau Puluhan Juta Kira Kira-kira Seperti Itu Kalau Satu Barang Bernilai Walaupun Jatuh Di Comberan Tetap Akan Diambil Dicuci Dibersihkan Kalau Emas Masuk Diselokan Atau Katakanlah Masuk Di Septic Ten Tempat Jamban Itu Kalau Emasnya Berharga Sekali Dicari Dibongkar Disitu Dicuci Keluar Emasnya Itu Karena Bernilai Nah Sekarang Coba Bayangkan Yesus Pakai Pakaian Jubah Ungu Yang Sampai Diperebutkan Sama Prajurit Romawi Lalu Kalau Kita Baca Lagi Yesus Ketika Dia Memasuk Kota Dia Naik Keledai Orang Menabur Menghamparkan Melempar Baju Dan Ranting Keledai Pada Masa Itu Adalah Kedaran Yang Mewah Ya Mungkin Kalau Sekarang Mobil Mobil Mewah Nah Apa Tuhan Seperti Ini Mengajarkan Membongkar Banyak Hal Sehingga Kita Melihat Oh Ternyata Memang Tuhan Mau Kita Hidup Dalam Berkat Tuhan Yang Tuhan Tidak Mau Adalah Jangan Sampai Kekayaan Itu Mengikat Kita Tapi Kalau Kita Baca Firman Tuhan Abraham Isaac Yaakub Yusuf Orang-orang Yang Diberkati Daud Diberkati Salomu Diberkati Dan Setiap Kali Umat Tuhan Sungguh-sungguh Ikut Tuhan Berkat Melimpah Nah Waktu Kita Mendengar Firman Ini Mungkin Kita Semangat Tapi Kalau Kita Enggak Berakar Maka Datang Penganiayan Karena Firman Itu Sehingga Kemudian Kita Mulai Berpikir Ya Udahlah Ya Enggak Apa Aku Miskin Di Dunia Ini Yang Penting Di Sorga Nanti Aku Kaya Ya Di Sorga Semuanya Tersedia Semuanya Ada Justru Yang Kita Perlukan Sekarang Adalah Hari-hari Ketika Kita Di Dunia Sampai Nanti Tuhan Datang Apakah Kita Mau Menikmati Yang Terbaik Yang Memang Tuhan Sediakan Ataukah Kita Mau Hidup Dalam Kekurangan Senantiasa Kalau Kita Mendengar Firman Mengenai Janji Tuhan Mengenai Kemakmuran Atau Prosperity Bisa Juga Itu Jatuh Seperti Benih Yang Jatuh Di Tengah Semak Duri Kita Dengar Firman Itu Kita Semangat Tapi Kemudian Khawatir Sebab Ketika Kita Mendengar Firman Tuhan Mengenai Kemakmuran Prosperity Itu Ada Langkah-langkah Yang Perlu Kita Lakukan Di Antaranya Kita Harus Belajar Menabur Kita Menabur Dalam Tuntunan Tuhan Sebab Kalau Kita Tidak Menabur Kita Tidak Menuai Nah Waktu Kita Iman Kita Memberikan Untuk Satu Proyek Pelayanan Jumlah Sekian Tapi Di Tengah Jalan Kekuatiran Dunia Menghimpit Sehingga Akhirnya Kita Tidak Percaya Lagi Akan Janji Tuhan Mengenai Kemakmuran Lalu Kita Berhenti Menabur Atau Tipu Daya Kekayaan Bisa Jadi Itu Menghimpit Janji Tuhan Yang Kita Dengar Sehingga Tidak Berbuah Tapi Di Sisi Lain Waktu Kita Mendengar Firman Mengenai Kemakmuran Misalnya Lalu Kita Renungkan Camkan Maka Itu Seperti Benih Yang Jatuh Di Tanah Yang Subur Lalu Berbuah 30 60 100 Kali Lipat Lalu Ada Lagi Janji Yang Lain Misalnya Tentang Sukacita Bertahun Tahun Yang Lalu Ada Yang Oil Of Joy Minyak Sukacita Jadi Dalam Satu Kebaktian Ketika Hamba Tuhannya Berdoa Orang Orang Di Jama Tuhan Merasakan Sukacita Ada Yang Tertawa Ada Yang Menari Ada Yang Merasakan Sukacita Sampai Mereka Tertawa Dan Sebagian Orang Yang Melihatnya Itu Apaan Itu Lalu Mereka Syak Ketika Mereka Dengar Firman Seperti Itu Mereka Menolak Dan Akibatnya Mereka Tidak Mengalami Salah Satu Yang Tuhan Janjikan Yaitu Sukacita Firman Tuhan Berkata The joy Of the Lord Is Our Strength Ada Banyak Janji Tuhan Yang Prinsipnya Sama Seperti Yang Dikatakan Di Matius 13 Yang Kita Baca Ini Semua Ditaburkan Dalam Bentuk Benih Firman Waktu Jatuh Di Tanah Hati Kita Itu Ada Beberapa Kemungkinan Tapi Kalau Kita Siapkan Hati Dengan Baik Maka Benih Firman Yang Kita Dengar Itu Seperti Benih Yang Jatuh Di Tanah Yang Subur Di Hati Kita Lalu Dia Akan Mulai Bertumbuh Jadi Ketika Tuhan Menjanjikan Kesehatan Kesembuhan Kehidupan Ilahi Kita Menikmatinya Mungkin Ada Saat-saat Dimana Kita Kepleset Karena Salah Makan Atau Karena Tidak Kontrol Makan Minuman Kita Kena Sakit Tapi Kemudian Kita Sadar Bahwa Tuhan Mau Kita Sembuh Tuhan Mau Kita Sehat Kita Bertobat Kita Benahi Makan Minum Kita Kalau Perlu Kedokter Minum Obat Tapi Kemudian Kita Perlu Percaya Terus Bahwa Dia Mau Kita Sehat Kita Sembuh Lalu Janji Yang Lain Lagi Tentang Kelimpahan Dan Sebagainya Kita Pegang Sehingga Kita Bisa Menikmati Apa Yang Tuhan Janjikan Bagi Setiap Orang Percaya God Is Good All The Time Itu Allah Adalah Kasih Dia Membuat Segala Satu Menjadi Indah Pada Saatnya Masing-Masing He Makes All Things Beautiful In Its Time Terima Kasih Bapak Mengucap Syukur Dalam Nama Yesus Yang Berdoa Amin